Tentang kecelakaan, sebuah truk Fuso bermuatan timbangan bayi daerah Jember tujuan Bali terguling di jalur Gumitir, hingga seluruh badan truk menutup ruas seberang jalan. Nah asnya, dalam laka itu, serang pengemudi motor mengalami patah tulang akibat tertimpa muatan truk. Inilah video amatir warga yang merekam tergulingnya sebuah truk di ruas jalan Gumitir, Desa Sidomulyo, Kecamatan Siloi, Jember pada Jumat 21 Juli 2023. Truk berjenis Mitsubishi Fuso dengan nomor polisi P8499VB itu dikendari oleh Solehin, 46 tahun, warga Desa Kabat, Kecamatan Kabat, Banyuwangi. Truk bermuatan timbangan bayi itu mengalami kecelakaan saat melintas di jalur Gumitir, Banyuwangi, di kilometer 36, tepatnya tikungan letter S, Basingo. Saat kejadian, sopir yang merasa tidak enak badan dan pusing, kehilangan kendali dan membanting satir ke arah kanan hingga menabrak salah satu pemotor. Diketahui, pengendara itu adalah muliadi warga Kecamatan Arjasa, Jember yang mengendari Honda Astrea bernomor polisi P5454XX. Melihat korban yang mengalami patah tulang ke kaki kiri, tim relawan dan BPBD serta polisi segera membawa korban ke puskesmas tempat untuk mendapat pertolongan. Akibat peristiwa itu, Ars lalu lintas dari kedua arah mengalami kemacetan dan kendala. Guna mengurai gangguan lalu lintas tersebut, aparat kepolisian dibantu warga mengevakuasi truk serta muatannya dan memperlakukan sistem buka-tutup ars lalu lintas selama proses evakuasi dilakukan. Baik, dapat kami sampaikan di sini bahwa laka lantas terjadi di jalur bumitir pada hari ini Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 13.00, tepatnya di kilometer 36 jalur bumitir Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo yang melibatkan kendaraan truk Fuso dengan nomor polisi P8489V yang bermuatan timbangan bayi dengan tujuan ke Bali. Kendaraan truk Fuso berjalan dari arah barat atau dari arah Jember menuju ke arah timur, sesampainya di PKP. Pengemudi truk Fuso diduga dalam kondisi sakit yang bersangkutan pusing sehingga karena jalan menurun dan juga menikung yang bersangkutan melakukan pengereman mendadak sehingga truknya oleng dan terguling ke arah kanan. Sedangkan dari arah berlawanan, dari arah Banyuwangi, ada pengendara sepeda motor Honda Grand yang berjalan menuju ke arah Jember dengan nomor polisi P5454XX dan tertimpa muatan truk. Jadi tidak mengenai bodi truk namun terkena timpaan muatan truk yang mengakibatkan kepala robek dan kaki sebelah kiri mengalami patah. Untuk korban jiwa nihil hanya korban luka yang dialami oleh pengemudi kendaraan sepeda motor. Sementara masih dilakukan penghitungan oleh pengurus dari truk karena timbangan bayi ini juga disamping tercecer di jalan juga ada sebagian yang masuk ke jurang jalur bumitir. Meskipun tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tugal ini, namun kedudukan material diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jember Jawa Timur, Muhammad Saini, Nasional TV melaporkan. Jawa Timur, Muhammad Saini, Nasional TV Jawa Timur, Muhammad Saini, Nasional TV Jawa Timur, Muhammad Saini, Nasional TV